Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Bramoko, tukang donat dari penuh youtuber Terjuah di semesta Apakah ibu kota negara itu sebuah legacy, sebuah warisan Yang agung dari pemerintahan sekarang kepada generasi mendatang Apa itu legacy, apa itu warisan, dan apa manfaatnya Apakah patung-patung yang ditinggalkan oleh bum Bungkarno itu legacy seperti monas Legacy itu siapa manfaatnya Gulara Bungkarno Apakah itu legacy, gedung itu Kalau Istiqlal itu masih bagus ya Dirancang di ujaman Bungkarno, dirintis di ujaman Bungkarno Manfaat untuk sujud kepada Allah Tapi kalau piramid itu apakah legacy, warisan Fir'aun itu misalnya ya Apa itu legacy, warisan ya Kalau SBY memberikan warisan adalah Undang-undang yang ditandatangani dua Yaitu dana desa satu miliar untuk satu desa Jadi apa itu legacy, warisan Apakah setiap orang itu perlu punya legacy Seorang yang menjadi presiden Indonesia Apa legacy Habibi itu Legacy Habibi yang jelas dia memerdekakan manusia Setiap beberapa hari setelah dia jadi presiden Habibi itu kemudian membebaskan seluruh tahan politik Yaitu orang-orang yang dipenjara di masa Soekarno Eh di masa Pak Harto yang berbeda pendapat yang mengkritik pemerintah Itu legacy-nya itu dikenang oleh masyarakat, oleh dunia Itu dengan warisan yang cemerlang Karena membebaskan orang-orang kaum oposisi Yang memang tidak layak untuk dipenjara karena berbeda pendapat Dan melawan kekuasaan, mengkritik kekuasaan Itu legacy itu baru legacy Habibi yang benar Apa? Nanti kalau perlu kunci Kuncinya di belakang lemari Eh apa? Pintu untuk toilet ya Jadi legacy itu untuk apa? Yang penting mungkin yang dalam persyakit islam itu bukan legacy yang penting Tapi amal soleh ya Jadi dalam kehidupan al-hayah Al-hayatu al-baqiyah Kehidupan yang bako yang akan menemani kita Itu adalah amal soleh Yang pahalanya itu sampai ke negeri akhirat Yang lain itu tinggal Ya kan termasuk ibu kota itu tinggal Tidak akan dibawa ke akhirat ibu kota Ibu kota negara Nusantara itu Terus jadi amal soleh enggak? Dalam hadis-hadis Allah dikatakan Allahumma ini a'udhu wika Allahumma ini as'aluka Ya Allah aku mohon kepada engkau Ilman nafian ilmu yang bermanfaat Wa amalan apa Wa rizkon ta'iban Aku mohon kepada engkau ya Allah Rizki yang ta'yib Yang ta'yib itu menurut ulama Yang rizki itu yang makin mendekatkan diri kepada Allah Makin taat kepada Allah Makin taat kepada Rasulullah Dengan rizki yang ta'yib Itu yang ta'yib Kalau makin jauh dari Allah Makin jauh dari Rasulullah Makin jauh dari masjid Maka rizki yang kita dapatkan Yang Allah anugerahkan itu Bukan rizki yang ta'yib Yang bukan yang ta'yib Allahumma ini as'aluka Rizkon ta'yiban Aku mohon kepada engkau ya Allah Rizkon ta'yiban Wa amalan utakoblan Dan aku mohon kepada engkau ya Amal yang engkau terima Jadi amal yang diterima itu yang penting Bukan terus heboh soal membangun kota Persoalannya Niatnya lurus tidak Sehingga menjadi amal soleh Tidak dalam membangun proyek Yang mega proyek Yang disebut ibu kota Ibu kota negara itu Jadi gak ada gunanya juga ya Seseorang itu meninggalkan Legasi warisan berupa gedung-gedung Seperti Speng Seperti Firaun Seperti ada piramid Seperti patung-patung di negara Eropa Timur Atau di negara-negara Barat Museum-museum patung-patung Legasi itu adalah Amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya apakah Membangun ibu kota Nusantara itu merupakan Sebuah amal soleh Sebuah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah kita pikirkan sendiri Masing-masing Jangan sampai persoalan-persoalan politik itu Memecah Sesama umat Islam Sesama orang beriman Sebab Seorang yang Mengikut Nabi Muhammad itu Satu Fikrohnya Satu tujuannya Satu visinya Yaitu apa Orang-orang yang bersama Rasulullah Bersama Nabi Muhammad itu Adalah Asyidaw Alal kufar Bersekeras terhadap orang-orang yang kufar Orang yang kafir Dan saling menyayangi Di antara mereka Sesama mereka Orang-orang yang beriman Bukan terbalik Orang-orang Islam berantem Terus saling menyayangi Semua orang kafir Dengan alasan toleransi Terbalik itu pikiranmu Terbalik Terbalik Jadi jangan terbalik Jangan berantem sama orang Islam Jangan berantem sama muslim Berantem sama orang kufar Muhammadur Rasulullah Muhammad itu Salah Allah Orang-orang yang bersama Rasulullah itu Asyidaw Bersikap tegas Bersikap keras terhadap Alal kufar Yang menolak nilai-nilai Islam Yang menolak kebenaran Ruhamau Bainahum Dan Sering berkasih sayang Terus apalagi Itu yang menjadi panduan Di surat al-fat itu Jadi Orang yang bersama Rasulullah itu Kamu lihat mereka itu Taruhum Kamu lihat mereka itu Rukaan Ruku Sujud Gak penting Membangun ibu kota itu Di kota yang baru itu Atau waktu orang-orang Yang membangun kota itu Dia ruku tidak Dia sujud tidak kepada Allah Dalam proses-proses Pembangunan kota Yang berdentam-dentam itu Jadi bukan kotanya yang penting Bukan ibu kota yang penting Bukan proyek yang penting Tapi manusianya Yang tetap penting Tetap bersujud Ruku dan sujud Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya Yudhi Prabu Kota Tukang Donat Dari barung itu Bertercuali Semesta Fasbir Sobros Jamilah Bersabarlah Dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!